Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai sindiran Fadlizon Kepada Jokowi Sebagai mana kita tahu teman-teman Sejak dulu Fadlizon itu vokal Kepada pemerintah Namun sekarang sepertinya berbeda Karena partai Gerindra ini Berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi Nah suara lantang Yang disampaikan oleh Fadlizon Kali ini mendapat Sorotan dari pihak BDIP dan pihak Partai Gerindra Kemarin sorotannya adalah Setelah Pak Jokowi menjajal sirkuit Di Mandalika Kapan ke Sintang, Kalimantan Barat Karena disana Sedang terjadi banjir Sudah ada Dua minggu Hampir tiga minggu Ini belum surut Jadi ini adalah kritikan Yang disampaikan oleh Fadlizon Dan tentunya ini bagus teman-teman Karena Seorang presiden Tentu harus memperhatikan semua Tidak hanya sirkuit Tidak hanya balap motor Tetapi ketika ada bencana Presiden juga harus tanggap Dan harusnya memang kesana Walaupun sudah ada Menteri Sosial Burisma Yang katanya mau kesana Tetapi Sampai hari ini ketika Pak Fadlizon menyampaikan kritik itu Presiden Jokowi Belum ke Sintang, Kalimantan Barat Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Di Detek News Teman-teman Fadlizon sindir Jokowi Motoran di sirkuit Mandalika Kapan ke Sintang? Presiden Jokowi Dodo Menjajah langsung sirkuit Mandalika Di kawasan ekonomi khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Politikus Gerindra Fadlizon menyindir Jokowi Soal banjir di Kabupaten Sintang Kalimantan Barat Kalbar Luar biasa Mak Selamat Peresmian sirkuit Mandalika Tinggal kapan ke Sintang? Sudah 3 minggu Banjir belum surut Tulis Fadli di akun Twitternya Ad Fadlizon Seperti yang dilihat pada Sabtu 13 November 2021 Untuk diketahui Banjir di Sintang Telah terjadi lebih dari 2 pekan Banjir di sana belum surut Dan menyebabkan ribuan rumah warga Terendam Terendam banjir maksudnya Pemerintah Kabupaten Sintang Telah memperpanjang Masa tangkap darurat Bencana banjir Di wilayahnya selama 30 hari Terhitung mulai 13 Oktober hingga 16 November 2021 Mendatang Tercatat ada 140 ribu Lebih warga yang terkena Dampak banjir tersebut Bencana banjir yang hingga kini Masih melanda Kabupaten Sintang itu Telah berdampak Di 12 kecamatan Sebanyak 140.468 jiwa Terdampak banjir tersebut Dan dua warga Dilaporkan meninggal dunia Kata PLT Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari Selasa 9 November 2021 Ketinggan air Masih naik Sekitar 5-7 cm Akibat hujan Masih terjadi Di wilayah hulu BBBD Kabupaten Sintang Mencatat ada 32 titik pengungsian Tetapi Lebih banyak warga Yang memilih Mengungsi Di tempat Saudara Masing-masing Itu teman-teman Terkait Kritikan Yang disampaikan Oleh Fadlizon Kapan Pak Jokowi Kesintang Nah teman-teman Kritikan yang disampaikan Oleh Fadlizon Ini juga Menuhai reaksi Dari pihak PDIP Yang katanya Partai Gerindra Kan sudah berkoalisi Dengan pemerintah Tetapi Kenapa Ada kader Dari Gerindra Yang katanya Selalu mengkritik Kepada pemerintahan Jokowi Yang dalam hal ini Adalah Pak Fadlizon Kalau menurut Pendapat saya Kritik itu Ada sah-sah saja Walaupun Partainya Bergabung Kepada pemerintah Karena Sebagai Anggota DPR Yang mewakili rakyat Ini rakyat kan Juga perlu Mendapat perhatian Seperti di Sintang Jadi tidak hanya Di Mandalika Peresmian Sirkuit Balap motor Tetapi di Sintang Ini jauh lebih Membutuhkan Karena di sana Terjadi Bencana banjir Dan ini Disuarakan oleh Fadlizon Suara Fadlizon Tentu ini Mewakili jutaan Rakyat Indonesia Saya katakan Jutaan Kenapa? Orang yang Sependapat dengan Fadlizon Itu Banyak Mungkin bisa Jutaan orang Karena Fadlizon Menyampaikan Pendapatnya Sekaligus juga Ini dikatakan Mengkritik kepada Pemerintahan Jokowi Tetapi esensinya Adalah menyampaikan Aspirasi rakyat Lewat wakil rakyat Walaupun Partainya Ini berkoalisi Dengan pemerintah Jadi Walaupun sudah Berkoalisi Jangan diam Ketika melihat Ketimpangan sosial Di masyarakat Harus disuarakan Seperti Pak Fadlizon Tetapi Apa yang terjadi? Fadlizon Juga kena sentil Dari BDIB Kita lihat Teman-teman Beritanya Kita ambil Berita dari Detik News BDIB Bela Jokowi Disindir Kapan kesintang? Fadlizon Cuma bisa kritik Wow Fadlizon Cuma bisa kritik Ya karena Fadlizon Tidak Memegang Di eksekutif Tentu Dia tidak bisa Bergerak Terkait Penanganan Bencana banjir Karena Bencana banjir itu Sebenarnya sudah ada Yang menangani Yaitu pemerintah Karena itu Fadlizon Mendorong pemerintah Untuk segera Menangani banjir Di Kalimantan Barat Karena sudah Dua minggu lebih Hampir Tiga minggu Politikus Partai Kerindera Fadlizon Menyindir Presiden Jokowi Yang mengaspal Di sirkuit Mandalika NTB Namun Kapan Meninjau Warga Terdampak Banjir Di Sintang Kalimantan Barat Sekjen PDIB Hasto Kristianto Membeli Jokowi Karena Fadli Dinilai Hanya Mampu Memberikan Kritik Tanpa Aksi Hanya 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 Memberikan Kritik Tanpa Aksi Kata Hasto Politik Itu Satunya Kata Dan Perbuatan PDI Perjuangan Sangat Memahami Kondisi Banjir Di Kalbar Bahkan Partai Melalui Baguna Partai Sudah Bergerak Cepat Burisma Sebagai Menteri Sosial Sudah Menerima Arahan Langsung Dari Presiden Jokowi Dan Langsung Bergerak Turun Membantu Rakyat Di Kalbar Berhari-hari Turun Membantu Rakyat Di Kalbar Berhari-hari Di Kalbar Demikian Pula Lazarus Ketua DPD-BDI Perjuangan Dan Sekaligus Ketua Komisi 5 DPR RI Sudah Terjun Langsung Membantu Rakyat Sementara Itu Pak Fadlijon Hanya Memberikan Kritik Tanpa Perbuatan Nyata Kata Hasto Kepada Wartawan Sabtu 13 November 2021 Hasto Kristianto Yang Menjalankan Fungsi Komunikasi Politik PDIB Menilai Sikap Politik Fadlijon Selalu Bersebarangan Dengan Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Berhal Partai Gerindra Bagian Dari Partai Koalisi Apalagi Selama Ini Hubungan Prabowo Dengan Megawati Berjalan Sangat Baik Pak Fadlijon Dalam Perspektif Politik Dalam Catatan PDI Perjuangan Tampak Selalu Bersebarangan Dengan Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Sementara Partai Gerindra Sudah Menjadi Bagian Dari Pemerintah Hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri Dan Presiden Jokowi Dengan Pak Prabowo Juga Sangat Baik Demikian Pula Antara PDI Perjuangan Dan Gerindra Juga Berjalan Baik Saling Menghormati Sebagai Sesama Partai Yang Berada Di Pemerintah Ujarnya Fadlijon Yang Selalu Mengkritik Pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin Menurut Hasto Akan Menuai Respon Dari Gerindra Meski Demikian Hasto Menegaskan PDIP Tak Ikut Cawai-Cawai Dengan Urusan Internal Partai Gerindra Wow Ini Semacam Dorongan Teman-teman Dari Hasto Kristianto Supaya Gerindra Itu Memberikan Warning Memberikan Teguran Kepada Fadlijon Intinya Itu Tetapi Kata Hasto Berikutnya Bahwa PDIP Tidak Ikut Cawai-Cawai Di Internal Gerindra Jadi Seakan Memberikan Aran Kepada Gerindra Untuk Memberi Teguran Kepada Fadlijon Tetapi Sisi Lain Hasto Ini Mengatakan PDIP Tidak Ikut Cawai-Cawai Di Internal Gerindra Nah Itu Teman-teman Tanggapan Dari Hasto Kristianto Terkait Pak Jokowi Yang Disindir Oleh Fadlijon Dan Dalam Prosesnya Teman-teman Saya Baca-baca Di Media Online Bahwa Habibur Rohman Selaku Jurubicara Dari Partai Gerindra Ini Sudah Memberikan Teguran Kepada Fadlijon Jadi Tegurannya Seperti Apa Yang Pasti Kata Habibur Rohman Fadlijon Ditegur Oleh Bia Jurubicara Partai Gerindra Nah Itu Kalau Kita Melihat Terkait Banjir Di Kalimantan Barat Nah Bagaimanapun Juga Selaku Pemerintah Harusnya Berterima Kasih Kepada Pak Fadlijon Karena Ini Mengingatkan Keberapa Pemerintah Disana Disintang Ini Ada Banjir Jangan Hanya Fokus Di Mandalika Terkait Persemian Sirkuit Di NTB Tetapi Disana Disintang Kalimantan Barat Ada Banjir Yang Perlu Penanganan Yang Efektif Dari Pemerintah Karena Banjir Sudah Ambil 3 Minggu Ini Harusnya Pemerintah Berterima Kasih Karena Ada Respon Yang Saya Pikir Cukup Positif Karena Kalau Pemerintah Segera Bertintak Maka Sangat Membantu Masyarakat Disana Atau Mungkin Bisa Banjir Terselesaikan Nah Kalau Kita Melihat Banjir Ini Kita Ingat Jakarta Teman-teman Ketika Jakarta Banjir Ini Pak Anies Diserang Habis-habisan Oleh Kelompok Orang-orang Yang Tidak Suka Keberapa Anies Nah Bagaimana Dengan Banjir Di Kalimantan Barat Yang Sudah 2 Minggu Hampir 3 Minggu Disana Banjir Kenapa Mereka Tidak Mengkritik Di Kalimantan Barat Gubernurnya Terkait Penyelesaian Banjir Tetapi Yang Dikritik Terus Kalau Di Jakarta Ini Pak Anies Baswedan Jadi Banjir Itu Sebenarnya Tidak Hanya Di Jakarta Tetapi PSI Ini Lebih Tertarik Untuk Mengkritik Gubernur Anies Baswedan Senaku Gubernur DKI Jakarta Dimana Jakarta Hari Ini Juga Ada Banjir Itu Teman Teman Terkait Kritikan Yang Disampaikan Fad Dizon Kepada Presiden Jokowi Namun Mendapat Respon Juga Dari PDIP Dari Hasto Kristianto Supaya Partai Gerindra Memberikan Respon Terkait Apa Yang Disampaikan Oleh Fad Dizon Ternyata Fad Dizon Akhirnya Ditekur Oleh Bia Partai Gerindra Di Internal Gerindra Sendiri Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh